Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara memeriksa sensor kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sensor pada sistem injeksi untuk beberapa kendaraan mungkin nama sensor akan berbeda tapi secara umum nama-nama sensor adalah sebagai keyboard yang pertama ini ada MAP sensor singkatan dari manifold absolute pressure sensor berfungsi untuk meneteksi tekanan pada intake manifold nah pada MAP sensor dilengkapi dengan selang yang terhubung dengan intake manifold kemudian berikutnya di bagian bawahnya pada throttle body ada TPS atau throttle position sensor berfungsi untuk meneteksi posisi katup throttle jadi berapa derajat katup throttle membuka akan dideteksi oleh TPS ini selanjutnya di sebelah sini menempel dengan body filter ada IATS IATS ini singkatan dari intake air temperature sensor berfungsi untuk meneteksi suhu udara masuk yang ke intake manifold atau ke ruang bakar selanjutnya di bagian bawah intake manifold menempel dengan body atau menempel dengan blok silinder ada knock sensor berfungsi untuk meneteksi terjadinya knocking pada saat pembakaran di menempel body kepala silinder atau head silinder di bagian samping di sini ada CKP sensor atau camshaft atau camshaft position sensor berfungsi untuk meneteksi posisi poros atau camshaft poros cam atau poros knock atau camshaft ini ada sweet oli ini untuk meneteksi sirkulasi oli jadi ini berfungsi untuk memasarkan lampu indikator pada dashboard jadi ketika kunci kontak on mesin belum menyala pompa oli belum bekerja ini akan memasarkan aliran listrik yang ke lampu sehingga lampu menyala nah ketika mesin bekerja pompa oli bekerja ini akan mendapatkan tekanan sehingga akan terdorong akan memutuskan masa yang ke lampu indikator pada dashboard sehingga lampu lampu indikator oli akan mati selanjutnya di bagian bawah di sini ada crank angel sensor atau CAS berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol sensor ini juga yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal kapan busi harus memercikkan bunga api kapan injektor harus menjemprotkan tahan bakar di bagian sini di bagian bawah housing untuk air meningin ada ada WTS atau water temperature sensor ada juga bisa juga di mobil kendaraan lain mungkin mungkin namanya ECT atau engine coolant temperatur berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin atau suhu bulat pada kendaraan di bagian air house manifold ini ada yang namanya oxygen sensor berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen pada gas buang nah sensor ini memberikan informasi apakah campuran itu terlalu kaya apakah campuran itu sudah terlalu miskin jadi misalnya pada gas buang terdapat oksigen terlalu banyak berarti ada ada udara yang tidak terbakar sehingga dapat disimpulkan campuran itu miskin karena ada udara yang tidak terbakar setelah sensor-sensor tadi ada beberapa aktuator diantaranya adalah di sini ada OCV atau oil control valve berfungsi untuk mengatur aliran fluida atau aliran oli yang mengalir ke VVTi kemudian ada 4 injektor nah disini injektor berfungsi untuk menyemprotkan pohon bakar kemudian ada ESC atau idle speed control berfungsi untuk mengatur kecepatan idle selanjutnya di bagian atas ini ada 4 ada 4 ignition coil berfungsi untuk menaikkan pegangan baterai yang tadinya 12V menjadi sekitar 10kV ada 4 1 2 3 4 itulah beberapa sensor-sensor pada sistem injeksi kalau kebendaraan kebendaraan lain mungkin namanya agak berbeda dan posisinya juga berbeda tapi secara umum tadi adalah beberapa sensor pada sistem heavy dan beberapa aktor pada sistem heavy terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum terima kasih